Kita semua baru saja mendengar pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa semua menteri dilarang untuk mewacanakan lagi mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga priode. Kita semua mulai percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Sayangnya mahasiswa menolak wacana ini dan mereka menantang keras lalu melakukan aksi demo yang terjadi selama beberapa hari ini. Kemudian hal ini lalu dibantau oleh Bapak Wiranto yang menyatakan bahwa Pilpres tetap akan dilaksanakan pada 2024. Ketua DPR Puan Maharani beberapa hari yang lalu juga menyatakan bahwa Pilpres tetap akan dilaksanakan 2024 dan tidak ada perpanjangan masa jabatan Presiden. Orang yang paling aktif menyuarakan masa jabatan Presiden menjadi tiga priode adalah Pak Luhut. Bahkan dia menyatakan bahwa dia, pemerintah, punya big data. Ada 110 juta data di sana yang tersimpan. Masyarakat menginginkan ada perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga priode. Politisi lain seperti Muhammad Iskandar juga mendukung wacana perpanjangan Presiden, masa jabatan Presiden tersebut. Zulkifli Hasan dari PAN juga menyampaikan hal yang sama. Bahkan Ketua NU juga menyampaikan pendapat yang sama. Akan lebih baik masa kepemimpinan Presiden diperpanjang menjadi tiga. Karena pertimbangan situasi politik, keamanan, dan juga stabilitas ekonomi. Karena Pilpres memakan anggaran yang begitu besar. Jadi pada kesimpulannya bahwa kita jangan terlena dengan pernyataan Presiden Jokowi Dodo bahwa beliau tidak memperpanjang masa kepimpinan menjadi tiga priode. Karena Pak Luhut menyatakan bahwa itu adalah perintah konstitusi. Meskipun Presiden menyatakan, saya tidak bersedia, tetapi konstitusi memerintahkan maka itu boleh. Artinya apa? Ada tiga komponen yang paling menentukan. Pertama, Pak Luhut mewacanakan itu agar menjadi perhatian masyarakat dan dibahas oleh masyarakat untuk melihat realitanya. Apakah mayoritas masyarakat menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden atau menolak? Apabila menerima masa perpanjangan priori kepimpinan Presiden, maka DPR-MPR memiliki kesempatan untuk membahas ini. MPR akan melakukan amandemen undang-undang. Dan apabila undang-undang itu telah terbentuk, itu adalah perintah konstitusi bahasa Pak Luhut. Meskipun Presiden tidak bersedia, tetapi kalau perintah konstitusi menyatakan bahwa beliau harus memperpanjang masa jabatan, maka itu bisa saja terjadi. Jadi untuk itu, kita juga berharap kepada mahasiswa yang sekarang melakukan aksi untuk terus mengawal ini, menyuarakan ini, agar menjadi perhatian. Karena kita tahu bahwa perpanjangan masa jabatan Presiden kali ini adalah hal yang pertama terjadi di Indonesia. Sebelumnya kita belum pernah lihat. Dan ini adalah keinginan segelintir orang. Tidak semua warga masyarakat Indonesia menginginkan perpanjangan ini. Jadi tetap berhati-hati, tetap mengawal supaya pembelian Presiden 2024 tetap terlaksana. Jangan lengah. Karena kalau lengah, kita akan kaget dengan keputusan atau pengumuman tengah malam yang mengumumkan bahwa hadapan konstitusi undang-undang agar Presiden yang berpanjang berada di kepimpinan menjadi tiga. Tiga berada.